Hai semua, balik lagi barengan sama aku Ina and welcome to my youtube channel Sesuai yang kalian lihat di judulnya hari ini aku mau nge-review produk skincare-nya Scarlett, jadi Scarlett tuh gak cuma punya produk untuk body care doang tapi mereka juga punya skincare dan disini aku udah punya dua serumnya ada yang acne serum dan ada yang Brightly Ever After Serum setau aku Scarlett tuh gak cuma punya serum doang untuk produk skincare-nya, tapi ada facial wash-nya juga, cuman entah kenapa serumnya itu booming banget gitu pasti ada sesuatu yang menarik untuk dicoba, makanya akhirnya aku cobain dan sekarang itu aku udah pake selama kurang lebih dua mingguan, jadi review kali ini berdasarkan pemakaian di kulit wajah aku selama dua mingguan oke, mari kita bahas mulai dari packaging begitu mereka mereka sampe mereka itu dikirim pake bubble wrap yang lumayan tebel udah gitu dilapisin lagi pake box jadi kalian bisa menjamin produknya itu aman dan selain botol kayak gini juga dilengkapi sama boxnya jadi ini tuh di dalam sini ya gitu jadi ini bener-bener aman sih menurut aku aku sengaja gak buang boxnya biar aku bisa kasih tunjuk sama kalian untuk botolnya sendiri ini terbuat dari kaca tapi dia tebel, so far di aku dia gak bermasalah pecah, retak atau gimana-gimana untuk yang Brightly Ever After Serum itu warnanya kayak keping-pingan gitu sementara yang Acne Serum itu labelnya warna lilac dia dilengkapi sama pipet untuk ambil produknya isinya masing-masing itu ada 15ml tapi untuk serum ini cukup awet sih karena kan kalo serum itu concentrate kalian gak perlu pake banyak-banyak itu udah cukup sesuai aturannya aja pake 2-3 drops ini yang acne serumnya itu hampir aku pake setiap hari selama 2 minggu dan dia masih banyak banget aku rasa 1 botol ini tuh awet bisa 1-2 bulan tergantung pemakaian kalian masing-masing oh iya sebelum aku review lebih lanjut lagi aku harus kasih tau mereka itu sudah ada nomor BPOMnya jadi sebelum aku coba pun aku sudah cek nomor BPOMnya dan ini memang bener-bener terdaftar jadi secara kandungan bisa dipastikan aman untuk kita pakai oke kita mulai bahas kandungan yang Brightly Ever After Serum disini ada tulisan Active Ingredients itu ada Glutathione ada Pytho Whitening ada Vitamin C Niacinamide dan Lavender Water ini kandungannya bener-bener yang kearah untuk mencerahkan kulit gitu loh memundarkan pigmentasi terus ada Vitamin C Vitamin C itu selain dia bisa mudarin flag-flag hitam dia juga bisa untuk mengatasi penuaan ini jadi bisa untuk memundarkan kerutan-kerutan seperti itu terus Niacinamide kalian pasti sudah tahu lah itu bener-bener kandungan aktif yang bisa untuk mencerahkan kulit kita dan ada Glutathione Glutathione itu kandungan yang menurut aku bener-bener premium banget terus aku lihat-lihat di beberapa produk skala itu selalu menggunakan kandungan si Glutathione ini gitu loh sama ada Lavender Water ini Lavender Water cukup unik sih aku kayak baru tahu baru dengar ada skincare yang kandungannya Lavender Water Lavender Water sendiri bisa untuk menenangkan kulit dan bisa untuk menutrisi kulit juga terus untuk kandungan yang Acne Serum itu ada T3 Water terus ada Jeju Centella Asiatica terus ada Vitamin C Salicylic Acid dan Licorice Extra ini menarik sih menurut aku kandungannya buat kalian yang emang punya permasalahan dengan jerawat kalian mungkin gak asing lagi sama kandungan-kandungan ini kayak T3 T3 itu bagus untuk calming si jerawat-jerawat dan kemerahan di muka kita terus ada Centella Asiatica itu bener-bener bisa melembabkan menutrisi juga bisa menenangkan kulit ada Vitamin C juga tadi aku udah jelasin terus ada Salicylic Acid yang bikin produk ini menurut aku bener-bener ampuh banget untuk ngeringin jerawat itu adalah Salicylic Acidnya and then disini ada Licorice Extract aku baru nemu si skincare yang ada kandungan Licorice-nya buat yang belum tahu Licorice itu adalah kayu manis ternyata kayu manis tuh punya nutrisi dan vitamin juga yang emang bagus untuk kulit kita oh iya kedua produk ini tuh sama sekali gak mengandung fragrance jadi kalau misalnya kita nggus gini pun bener-bener gak ada wangi perfume gitu wanginya itu bener-bener aroma asli dari kandungan yang terkandung di dalamnya gitu ini kayak aku gak bisa mendeskripsikan yang ini wanginya apa tapi pokoknya wanginya itu gak mengganggu atau yang gimana kalau yang ini itu wangi banget wangi khas Licorice atau kayu manisnya itu loh jadi wangi kayak kalian tahu obat batuk wanginya tuh kayak gitu cuman ini sama sekali gak mengganggu sih menurut aku kalau misalnya kita udah apply ke wajah itu wanginya bener-bener hilang begitu aja jadi kalau misalnya kalian sensitif sama fragrance kalian bisa cobain produk ini yang Bradley Ever After ini tuh memang dia teksturnya agak-agak kental gitu tuh kalian bisa lihat jadi begitu di apply kita ratain itu dia emang agak-agak lengket untuk pertamanya tapi dia cukup cepat nyerepnya jadi begitu dia nge-set dia nyerep itu dia gak ninggalin sensasi lengket dan bener-bener nyaman-nyaman aja gitu dipake di muka kita sementara yang si acne serumnya ini tuh di teksturnya bener-bener kayak air tuh ringan banget dan langsung ngeresep gitu loh tuh bener-bener kayak air enak banget sih teksturnya ini menurut aku cocok untuk kalian yang kulitnya oily jadi langsung nyerep gitu seperti yang udah aku bilang aku udah pake kedua produk ini selama kurang lebih dua mingguan biasanya aku pake bergantian menyesuaikan sama kondisi kulit aku pada saat itu kadang aku pake yang Bradley Ever After Serum ini dulu di seluruh muka biasanya aku taro di tangan dulu biar nal kebanyakan sekitar 3 tetes baru aku apply ke muka kalo misalnya ada beberapa spot jerawat aku biasanya totolin yang acne serum ini di yang ada jerawatnya aja anyway di video kali ini aku tuh sengaja angkat poni aku karena aku pengen kasih liat sama kalian kondisi jidat atau dahi aku ini jadi awal-awal aku pake scarlet itu pas kondisi muka aku terutama jidat aku nih lagi banyak jerawatan gitu karena faktor hormonal aku mau hide gitu jadi muncul jerawat yang gila sih lumayan banyak nanti aku bakal taro before afternya abis ini dan sekarang kalian bisa lihat ini jidat aku bener-bener udah gak ada lagi jerawatan jadi kayak kalo misalnya kalian masih bisa lihat bekas-bekasnya ya itu sebenernya wajar karena jujur kalo misalnya untuk bekas jerawat tuh aku kayak agak susah ngilanginnya tapi jerawatnya udah gak ada bener-bener rata rata gak ada jerawatnya sama sekali nah ini kalian bisa lihat disini jidat aku rame banget sama jerawat-jerawat belum beruntusan dan bekas-bekas jerawatnya terus aku rutin pakein acne serumnya pagi malem-pagi malem gak ada skip terus inilah hasilnya setelah dua mingguan bener-bener ilang si jerawatnya jadi dari kedua ini tuh yang aku pake pertama tuh emang yang acne serum ini karena pas dia dateng tuh kondisi muka aku lagi jerawatan jadi dia emang lebih lebih habis dibanding yang ini gitu dan ini aku bisa bilang dia bagus banget bener-bener bagus banget jadi kalo misalnya aku pakein dia malem besok paginya tuh bisa si jerawatnya tuh kering gitu dan ilang tapi gak semua jerawat bisa hilang dalam satu malam si jerawat dengan kondisi tertentu biasanya tuh susah ilangnya tergantung keparahan jerawatnya sendiri sih biasanya kalo misalnya jerawatnya ada matanya itu lebih cepet ilang tapi kalo misalnya jerawat sistik yang dia kayak mendam di dalam disini aku ada nih jerawat satu jerawat yang mendam di dalam susah banget itu untuk ilangnya even dia bikin jerawat jerawat aku kering dia tuh gak bikin muka aku tuh kering sama sekali aku gak tau di kondisi muka kalian kayak gimana tapi di kondisi kulit aku yang memang berminyak itu dia gak bikin kulit aku kering mungkin karena ada kandungan jeju centella asiatica nya dari licorose extract ya jadi kayak ngebalance gensin gitu loh karena salicylic acid sendiri tuh emang sifatnya bikin kulit tuh kering sementara centella asiatica itu bikin kulit tuh jadi lembab dan ternutrisi mungkin karena ada kandungan itu yang digabungkan jadi balance aja gitu di muka aku untuk brightly ever after serumnya ini yang paling berasa di aku sih dia itu bikin kulit aku lembab kenyel plump terus kayak glowing gitu loh sehabis pake ini tuh kalo misalnya dari segi dia bisa memudarkan bekas jerawat atau mencerahkan kulit jujur aku belum berasa banget karena kalo di kulit aku bekas jerawat itu jadi hitam dan itu bener-bener ilangnya tuh lama banget susah banget jadi emang bener-bener butuh proses sih untuk ngilangin bekas jerawat untuk kedua serum ini aku gak bilang keduanya ini kasih hasil yang instan atau yang cepat even yang ini dia memang bisa mengeringkan beberapa jerawat dalam satu malam tapi gak semua jerawat ilang gitu begitu juga yang si brightly ever after ini sehingga lantas kalian pake satu kali kalian langsung putih kinclong mulus glowing enggak tapi aku percaya sama yang namanya proses justru kalian tuh perlu curiga kalo ada skin care tertentu yang menjanjikan hasil instan hasil cepat karena bisa jadi kandungannya itu merugikan kulit kalian kedepannya oh iya aku lupa bahas kedua serum ini tuh harganya terjangkau banget cuma 75 ribu rupiah doang dan kayak yang udah aku bilang di awal satu botol ini tuh bisa awet sekitar satu sampai dua bulan mungkin lebih tergantung pemakaian kalian jadi bayangin ini bener-bener terjangkau banget sih tapi walaupun ini harganya affordable banget kualitasnya tuh menurut aku mantap apalagi kalo diliat dari ingredientsnya itu bener-bener bagus premium semua jadi kesimpulannya aku sih cocok sama kedua serum ini jadi dia gak menimbulkan reaksi yang merugikan di kulit aku terutama si acne serumnya ini aku rasa kalo misalnya di abis aku bakalan repurchase sih karena aku bener-bener cocok banget 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 sama yang ini tapi aku perlu kasih tau yang namanya skin care itu personal banget cocok di aku belum tentu cocok di kamu dan sebaliknya tapi review aku ini bisa kalian jadiin sebagai referensi dan pertimbangan kalo kalian pengen beli produk ini anyway untuk dapetin kedua produk ini kalian bisa langsung cek description box aku disana aku udah tulisin link pembelian yang lengkap so ya sampai disini dulu video aku kali ini mudah-mudahan kalian suka sama video ini mudah-mudahan video ini membantu buat kalian jangan lupa like komen, subscribe dan kasih tau sama temen-temen kalian kalo aku punya youtube channel jadi biar mereka bisa nonton juga sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati